Intro Disini menariknya adalah ketika nama dari Farel Bramesta memutuskan untuk bersama putri Terdapat 3 respon yang cukup berbeda ya teman-teman Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut Diketahui memang nama dari putri bersama keluarga besarnya sedang berada di Mekah Dan menariknya disini putri sukses teman-teman Dalam hal parenting walaupun dalam rumah tangga putri gagal Tetapi dalam mengurus anak kita bisa menyimpulkan putri berhasil ya teman-teman Karena cara dia menyampaikan untuk mengajarkan kepada anak kecil Itu memang bisa dikatakan sangat berhasil Dengan kata-kata dari yang pernah putri tampilkan kepada publik Dari hari demi hari Dan menariknya disini terjadi suatu perubahan Dari respon yang ditunjukkan oleh Farel Bramesta kepada publik Dimana ketika Farel sedang liburan di negara Jepang Farel sama sekali tidak pernah melakukan berbagai macam gimmick Yang dulu atau di tahun-tahun sebelumnya Nama dari Farel seringkali melakukannya Seperti di tahun 2023 Ketika Farel berada di acara pernikahan Farel mulai bertanya Dimana pasangan dari Farel Tetapi semenjak Farel memutuskan bersama putri Hal itu tidak pernah terjadi lagi teman-teman Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik Tetapi respon berikutnya juga diberikan Bukan hanya oleh Farel Bramesta Tetapi respon diberikan juga oleh keluarga dari Farel Bramesta Baik di pihak mama Farel Maupun papa Farel ya teman-teman Dimana ketika kita melihat pada postingan dari putri Dari waktu demi waktu Seperti 22 jam yang lalu Nama dari putri mendapatkan like Dari atalanoval adik Farel Mama Farel yaitu fenomena Bahkan make up artis Farel juga memberikan like Bahkan pada postingan 5 jam yang lalu Pada saat video ini dibuat Nama dari Farel Bramesta juga memberikan like Bersama Fena Melinda Yang juga make up artis Farel Bramesta Ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman Seakan-akan mereka mulai memperhatikan Kegiatan yang dilakukan oleh putri Dari waktu demi waktu Bahkan ketika kita melihat pada kolom komentar Istri dari papa Farel mulai mengatakan Suatu hal yang menarik ya teman-teman Dimana dikatakan dengan berkata Sehat-sehat ya kak Lancar ibadahnya disana Dan putri menjawab Makasih bunda Disini ada perbedaan panggilan yang cukup Menjadi menarik ya teman-teman Dimana Istri dari papa Farel memanggil putri Dengan panggilan kak Sedangkan putri memanggil Istri dari papa Farel dengan panggilan bunda Padahal banyak sekali respon yang diberikan oleh masyarakat Indonesia Bahwa perbedaan umur dari mereka berdua sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh Tetapi panggilannya bisa berbeda teman-teman Yang pertama dengan panggilan Memanggil kata kak Yang berikutnya memanggil dengan panggilan kata bunda Respon berikutnya juga diberikan Bukan hanya dari pihak keluarga Melainkan dari respon masyarakat Indonesia Ketika teman-teman menuju pada channel Ataupun pada akun TikTok dari Farel Bermasta yang resmi Ketika Farel masih belum mengumumkan siapa calonnya Farel selalu mendapatkan jumlah view di atas ratusan ribu Dari berbagai macam video yang di upload oleh Farel di TikTok Tetapi semenjak Farel Bermasta memutuskan siapa calonnya Jumlah view itu berkurang dari ratusan ribu menjadi puluhan ribu Di berbagai macam konten yang di upload oleh Farel Bermasta Sehingga hal ini menunjukkan Banyak sekali fans yang mulai meninggalkan Farel Bermasta Atas keputusan yang diambil oleh Farel Bermasta Jadi disini kita sebagai pihak luar Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya teman-teman Apapun keputusan yang diambil oleh Farel Bermasta Semoga Farel tidak akan pernah menyesali Atas semua keputusan yang telah ia ambil Jadi bagaimana menurut teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya